Bang, apa sih bang yang diinginkan Dhani setelah keluar nanti? Ya tetap beraktivitas seperti biasa, di politik. Jadi tetap berkegiatan sebagai seorang politisi, kan seperti itu. Tapi juga kegiatan musiknya juga yang tetap dijalankan. Juga beberapa kegiatan berkesenian lainnya. Apa kita mencari? Kalau berhentangan keluarga, langkah yang dianggap Dhani apa sih? Tetap berkesenian, tetap berpolitik. Tapi nanti berpolitik, Mas Dhani, formatnya seperti apa? Karena Mas Dhani adalah kadernya Pak Prabowo, tentunya beliau akan ikut dan mana atau apa kata Pak Prabowo. Bang, tapi tadi selama berjalan di dalam selain beberapa bebasan hati, apa ini sih? Oh, banyak banget. Makan, makan. Jadi, lebih banyak makan. Jadi, kita kebetulan ada temannya Pak Gado-Gado. Jadi, kebetulan makan kejangan ini Gado-Gado. Dan kebetulan itu, ternyata pesanannya Mas Dhani. Yang lainnya, ya ngobrol-ngobrol politik, ngobrol antar kita, ngobrolin teman-teman gimana keadaannya di luar sana. Itu yang jalan dia bebas nih, ada perubahan gak sih sama Mas Dhani? Gak ada. Desipli atau sekarang? Anda akan mendapatkan Mas Dhani, membayangkan Mas Dhani yang dulu dan yang sekarang? Tapi, satu yang beda, lebih bijak. Dalam berbicara pasti lebih bijak. Karena dia kan sekarang ke politisi. Politisi itu kan gak boleh asal cuak-cuak ya kalau dengan sekarang kan. Tapi, lebih bijak. Tapi, dijadiin keajaran yang sempurnya jadi? Pastilah. Karena kita juga sebagai kuasa hukum, selalu mengatakan, Mas, ke depan tolong hindari hal-hal yang berkaitan Atau yang kira-kira nih, Menyerempet dengan hal-hal yang bisa menyerempet kebijana atau hukum lah. Itu kita larang betul. Karena sebagai politisi, Kedepan Mas juga harus jadi bijak, Menampilkan hal-hal kritik boleh, Tapi jangan yang sifatnya menyeri-menyeri, Jangan yang satu bergalah. Karena itu saran kita sebagai kuasa hukum gitu. Ya, pokoknya penting dari kami kuasa hukum udah ngasih tahu. Ya, kritik pun harus konstruktif dan memasuk. Itu yang penting. Jadi, artinya kita harus memberikan masukan kepada Kepada pemerintahan. Sekarang itu boleh, Itu merupakan hak dan kewajiban sebenarnya. Itu memberikan masukan kepada Kepada pemerintahan yang ada sekarang. Jadi, itu tetap dilakukan. Cuman tinggal masa caranya. Jadi, sudah ada titik sesuatu? Oh, nanti. Dia akan mempersiapkan sesuatu Teman-teman wartawan. Cuman ya nanti pada saat Ada acara khusus. Ada acara khusus dan dia akan titik sesuatu. Setelahnya nanti ada dalam acara khusus Dia akan sampaikan seluruh Update-up agenda yang akan dia laksanakan.